Intro 8, 9, 10, normal lagi Dia ngisi mas, ini kan dia agak kosong, ini kan kosong bukan peyang Mungkin peyangnya itu karena ini ya, di dalam telurnya itu posisi dia kayak sungsang Iya betul, betul Ini kan ibaratnya kalau di telur itu kan kosong, nanti kalau dia makan banyak ini kan keisi tumbuh lagi gitu Ibaratnya kayak bola yang kepencet gitu loh Nanti kita tiap angin dia ngembang lagi Iya, kayak gitu Jadi kalau misalkan untuk fisik, kalau misalkan nggak parah-parah banget, peyangnya aman lah Aman banget, aman banget Kecuali parah banget mungkin jadi cacet lah ya Iya betul, bisa banget sih Ini dari tadi nih, milih nih mana yang bagus Oh iya, yang bagus, yang bagus gue cari, yang biasanya bagusnya yang dotless Ini kan nggak ada dotnya, ini semi dotless, ini semi dotless Ini kan titiknya dot Sebenarnya titik-titik itu leo kata pak? Bukan, beda dong Gue sih lebih suka antara dua ini nih, ini sama ini Tiga deh Kenapa tuh pak? Tiga ini Kasih alasan tuh Ini dari segi dotnya, ini jarang-jarang ya, nggak semua ada titik-titik Ini kan titik-titik semua tuh kayak gini tuh Emang perbedaannya nanti kalau udah gede ada titik sama nggak apa pak? Kayak gini, nanti kalau biasanya, kalau yang agak dotless nanti jadi cerah gini Biasanya Oh Karena hitamnya nggak nyebar Oke Jadi kalau misal yang ada hitam-hitungnya kemungkinan akan gelap? Iya akan gelap Biasanya kayak gitu Sama guys pertumbuhannya ini Ini kalau botline gini, nanti gedenya pasti tebel Oh Botline, tinline-tinline itu kayak gini tinline nih Iya itu tinline-tinline juga nih Nggak terlalu tebel, kan tebel beda Oke Kayak gini tuh Itu selera ya berarti? Selera aja Tapi ada orang yang nyari kura-kura sulcata itu yang hitam Hmm ada Itu namanya apa sih? Melanistik 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 Itu mahal dong Mahal Jadi kalau misalkan yang dot-dot kayak gitu bisa jadi gedenya hitam nggak sih? Bisa Bisa banget Jadi tergantung selera dong ya Aku punya hitam, ambilin yang hitam suaranya 10 cm Oke, jadi ada yang sukanya yang hitam, harga lebih mahal karena jarang Iya, betul Ada yang suka putih, harga lebih mahal karena jarang Iya, betul Jadi untung-untungan juga ya Iya, bener Tapi yang paling utama sih secara menurut aku sih sehat dulu sih Oke, utamanya sehat Sehat dulu Jangan apa-apa kalimat pemula, kalian pengennya yang bagus ya udah terus jangan Mending yang mulus dulu, nih Nih Oh iya hitam ya Tapi pinggirnya tiger, tuh ada putih-putihnya Ada lagi tiger baru lagi Tangkap ya, beda kan, beda kan tuh beda kan Sekarang udah pasti jelas banget tuh Harga sampai berapa pak kalau tiger ini? Ini aku jual 7 7 juta? Segede gini? Segede gini Kan hasilnya kan cuma 3 jutaan Iya, ini 3-4 jutaan Betul Karena ini seperti di sini Marble tuh Ibaratnya kalau ciri itu marble Sini-sini tuh O iya garis Gak lu prok-kan itu pak? Engga, asli Tapi masuk angin Asli, asli Namanya tiger ya? Tiger dan jarang banget ya gini Kayak radiata bro Ini modelnya bro Masih kayak Enaknya Nah ini nih kalian lihat Kalau orang kaya tuh gabungin yang gede sama yang kecil Tingjak-tingjak pak Gungyi lo pak, tapi enggak papa Kalau saran aku satu kandang tuh maksimal beda saya 5 cm maksimal banget, jadi kalau ini kan 5 cm 4,5 ml, ini 11, nggak boleh ini nggak boleh, jadi kita masukin lagi oke, masukin lagi beret ya? pegang, beret kak beret ya? hahaha ini gua udah dari kecil ya, terlihat dari kecil ini kan tadi 15 juta pak, hari ini nih nggak mau, nggak mau kan lu jual juga pak ini mau gua gilain lagi nggak jadi lu jual berarti ya? nggak, nggak jadi gua jual ini ngomong apa harga 7 juta? 7 juta pasaran ya, pasaran ya iya, yang lu jual juga pasaran ya kira mau dijual pak, kan lumayan masih ada cuan-cuan 8 juta eh, tapi gua punya satu dalam kura-kura yang sultan lu nggak punya kayaknya ada, yang item-item item-item? ada, ada yang item gua punya dalam, satu gede? masih kecil tapi 10 cm, itu mahal sultan lu nggak punya mahal nggak? lumayan, lumayan mahal relatif, tapi lumayan lumayan, ntar bisa telfon sultan dong? bisa, bisa banget kita langsung liat dulu boleh? oke, boleh, yuk nah mas, ini gua punya item-item bagus nih caranya gimana sih? saking gua nggak pernah masuk kandeng, bingung gua bawa kuncinya gimana oke ini gua punya item-item bagus item-item ada putih-putihnya ini panuan, kira-kira panuan ya? panuan ini lewat-kira padelis hitamannya sulokata tapi agak mirip sama sulokata ya? agak mirip, dari sisi depan kaki-kakinya ini jadi ini bisa di hybrid mas, sulokata sama padelis namanya leokata oke yang lu bilang tadi leokata misik-misiknya agak mirip, kalau di sulokata kalau di kura-kura darat bisa di hybrid bisa di hybrid kura-kura air juga sama ya kura-kura hybrid bisa banget tapi kayaknya ini bukan antara sulokata kayaknya ini hybrid juga pak hybrid apa? sulokata sama Aldabra kan ini pak? belum, Aldabra masih kecil bro Aldabra masih kecil tuh wuuuh ada Aldabra disini waduh pak masih kecil sudah standing ya? ini enggak hahaha di kecingin di kecingin hahaha so fred gak dapet kameranya bagus gak dapet hahaha tuh tuh ngempel ngempel hahaha tuh 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 ini bakal gua gudain gak gua jual ini harga berapa pak? ini dengan kualitas seperti ini smooth kayak gini smooth kayak gini karakter bagus gak malu ini sih kalau dijualnya 44-45 jutaan ini 14 cm bener dong bener kan? 40 45 tergantung kualitas pasaran-pasaran segitu kemarin kan lu minjem duit gua 50 juta pak iya terus? beli ini mahal pak iya terus? terus kemarin katanya mau bangun atas udah dibangun ya atas nih udah udah dapet duit banyak dong? banyak selama 3 minggu itu? banyak ngesel ngempel video bentaran doang ngapain gua minjem lama-lama nah kalo misan leopard berapa nih pak? leopard padalis ini 14 cm gua jual 4 jutaan 4 jutaan? 4 jutaan ini bukan impor ya ini udah gua gudain dari 7 cm dari kecil ada temennya nih yang seumuran cuma ini kumtet dari kecil segini gua gudain ini segini gua berwaktu 3 bulan kok cepet ya? cepet kasih makan apa pak? ada nanti kita kasih makan belakang kamera oke 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 gila cepet banget gua yang ngembuin kura-kura tuh apa? apa karena gua tungguin kali ya? ada 3 bulan dari kecil segini ceket nih wajib punya nih kayaknya di rumah guys sebelum punya yang ini yang ini dulu nih iya padahal ini padahal beda 0 doang ya? ini 42 ini 47 iya bener padahal dekil hitam doang gitu ya? iya esotis gitu tapi gerakannya asik ya pak? asik dirinya tegak banget tegak banget aduh lu kan biasanya rumah Irvan Aki belakang yang gede-gede kan? yang kecil jarang yang kecilnya kalau yang gede itu ngeliatnya serem pak di lus-lus dulu kali aja besok punya kan? amin 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 ini juga gak ada ininya ya? iya nuktal ada nuktal di kecil dikit nuktalnya oke yang ngebedain kura-kura kan ada kura-kura ngasih PR gua lagi lu nih ma'ah ada kura-kura yang kayak gini dilindungin kan? ada jenisnya adalah? ada diata bukan galapagos galapagos itu dilindungi kan? lindungi kalau aldabra enggak perbedanya apa? secara visual kan hampir sama kalau secara fisik kalau galapagos itu lebih tipis oh domnya tapi gua gak pernah liat ya gak pernah pegang gua ya gua nonton-nonton doang cari tau dong cari tau ya ya disini gak ada bro gak ada amat pabek SDA gak ada gua punya bintang lubang disini jadi kalo galapagos ceper dia kayak sulukata kayak sulukata kayak sulukata dia gak terlalu dom oke dia agak ceper malah lebih ceper dari sulukata ya? iya lebih ceper kayak gini ner kasih kasih perbandingan nah 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 ini anggap-anggap ini ya galapagos ya jadi kalo galapagos dia lebih ceper oke kalo misalkan algabra lebih tinggi lebih tinggi lebih dom tapi secara visual warna dan bentuk tubuh kurang lebih sama yang bedanya sama sisi depannya juga sama katanya ini nih depannya iya iya ini yang namanya skut depan jadi kalo ini muktalnya gak ada betul pasti galapagos oh tapi ada algabra yang non muktal juga ada juga segini lebih mahal tapi yang jelas ya itu galapagos sama algabra lebih mahal galapagos dong gak tau pak ketelindungi pak ketelindungi tapi ya gitu ya namanya hewan di lulu kadang-kadang ada aja yang jual tapi ya itu pasti lebih mahal kalo misalkan kalian dapet itu lebih murah gak mungkin berarti kalo misalkan pasaran sekitar 40 juta 50 juta yang segini pasti algabra iya kalo galapagos 10 kali lipatnya mungkin 10 kali lipatnya mungkin ya tapi karena itu susah banget dijual dan gak ada mungkin di indonesia iya betul ini taro aja dah lumayan ya 50 juta larinya cepet banget sumpah loh lucu banget dia jarang mau duduk dia berdiri terus artif artif dia banyak gokip makannya sawi sawi ngopelet ini 40 juta segede omirvan berapa puluh juta ratusan segede omirvan itu ukuran 70 gue pernah rekor jual 70 seti Aldabra itu di harga 300 juta lu pernah jual 300 juta pernah omirvan berapa centi 80 juta ada itu 80 juta feeling gue sih segera pajero feeling gue tuh soal Aldabra tuh nilai investasinya kalo kecil kan tuh 1 sampai 2 juta kalo lo suka katakan nilai investasinya mulai 200 sampai 300 ribu itu bedanya apalagi kalo gede-gede banget kan lebih lama kali aja kura-kura ini bisa jadi investasi banget betul banget cuma balik lagi pelihara binatang tuh resikonya besar ya pertama resiko besar yang kedua harga naik turunnya gak pasti betul tapi ketika naik ya naik banget ketika jatuh ya kalian harus udah punya tau patokan harga jatuhnya betul tapi ya lah memang hidup wajar dong betul banget apalagi mainnya di Indo di Indo itu kalo menurut saya ya pasarnya itu kagetan mbak kandang apa yang baik gitu kadang apa yang turun gitu iya bener-bener labil ya pasarnya labil tapi standar lah jatuh-jatuhnya juga gak jatuh-jatuh amat dan makannya murah makannya murah jadi kalo pelihara tortoni yang berat kita cuma beli awalnya doang selebihnya kalo udah kita udah punya makannya gampang karena makannya sayur adivora dia oke pertanyaan terakhir nih buat temen-temen yang mau pelihara sulukata budget sama kandang satu paket itu perkiraan berapa harus disiapkan bentar gue ambil kandangnya dulu jadi kalo sulukata Sokota bebita dia kan gue bilang gue jual 1.50 jadi itu kurang-kurangnya aja sempur pelet terus lampunya kayak gini nih Mas Jabari ini gue pake lampu UVA UVB nya kayak gini nih ini cuma 35 ribu aja oh kecil kayak gini 35 ribu 35 ribu murah oke modalnya berarti sulukata kasarnya hitungan 1,2 lah ya 1,2 oke ditambah 30 ribu ya kasarnya 1,250 lah ya tambah ini ini berapa kalsium vitamin 45 ribu 45 ribu ya kasarnya 1,3 juta lah oke terus sama fitting lampunya jangan lupa fitting lampunya kalian perlu itu kayak gimana ya ada fitting gak sih ini ini oh iya itu lo sembunyiin mas enggak ini fitting lampunya ini gue pake keramik ini 95 ribu 95 ribu ini bagus pake fitting juga tuh kita hitung harga tinggi lagi ya pak ya ya 64 lah kasarnya lah terus ini lagi nih trimometer sama hygrometer oke tapi ini opsional dong opsional 60 ribu ini artinya bisa boleh bisa enggak iya tapi kalo lebih baik yang wajib ini dua ini ini paketnya wajib banget terus kandang nah ini gue punya trototable lucu ya bagus mau makan gak sih gak kandang jangkrik ya agak asli ini ini kemarin pengen gue bawa ke ini ke bandung kemarin bisa dibuka juga ya gue jual 450 450 ribu iya nanti bisa kayak taruh sini ini kan bisa dipakus ini buat taruh lampunya disini ini buat kejari kalau rumahnya ada kayak tikus aman oh iya tertutup jari depan kaca bisa kelihatan lampu jepit iya berarti modal dengan modal kurang lebih 2 jutaan 2 jutaan sudah bisa dapat satu paket semua sama pakan sama lampu dan lain-lain udah all in udah termasuk mungkin? udah dong jangan berutabek apa? jangan berutabek oke kalo beruntung ntar kalo gue ada waktu gue nganter wutuh enak ya jadi masuk konten bener ya seru ya oke oke nah itu kalian udah tau kan gimana caranya merawat surukata gimana caranya memilih baby ataupun anakan surukata yang bagus terus apa aja yang diperluin buat merawat surukata udah tau semua jadi konten kali ini mudahan kali ya pak eh tapi konten kita edukasi ini ya? temen ya? iya iya sekali sekali pak oh iya bener boleh boleh tapi saya mau keliling-keliling guys disini nanti di part selanjutnya aja ya oke untuk sekarang mungkin sekian dulu konten kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen semua dirumah jangan lupa subscribe channelnya bumi reddill dan dunia satwa pastinya itu yang utama lah hahaha jangan lupa di like dan di share kalo kalian suka dengan konten ini dan ya wajib banget subscribe channelnya dunia satwa aja dah ya sampai jumpa di konten berikutnya bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax